Al-Fatihah Al-Fatihah Termasuk pula adat buang air Mereka siap Sekarang adat buang air Adat ini Peraturan-peraturan yang elok Ataupun Kelakuan-kelakuan yang dipuji Bukan adat Adat kan Adat kebiasaan Al-Fatihah 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 Ini adat Al-Fatihah 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 Adat Adabun Adabun Tak ajar oleh seorang ayah Kepada anak Sehingga kalau kita tak ajar Adat pada anak kita Kita berdosa Kerana hak anak Diantara yang mesti Disanggung oleh seorang ayah Ajar diadat Adatnya adat yang baik Sebagaimana sahabat Nabi SAW Hakul waladil anwa'in ayu'anim Kisah wal-adab Hak seorang anak Yang mesti difikul oleh seorang ayah Ialah menajur dikisah Dan mengajur diadab Jadi diantara adab ni Adab buang air Ataupun kelakuan yang disuruh Yang dipuji Atau peraturan yang baik Ketika buang air Buang air ni maknanya Buang air kecil, buang air kecil Bukan buang air mandi Yang pertama Mendelurkan kaki kiri ketika masuk tandas Masuk kaki kiri ni adab yang baik Bila masuk tandas Dia tak ada Dia tiap-tiap perkara yang baik Kita buat dengan kanan Perkara yang tidak baik Kita buat dengan kiri Dan belok kiri kan satu perkara yang baik Betul, tapi tempat tu tidak baik Jadi mengakut masuk kaki kiri bukan kerana belok kiri tu Kerana tempat Nah, tempat tu tempat Tidak elok Mana dalam rumah dengan dalam tandas Moleh lah rumah Nah, tempat tak moleh Jadi tempat yang tidak moleh Masuk kaki kiri Tempat yang moleh Masuk kaki kanan Kita keluar daripada tempat yang moleh Menuju ke tempat yang lebih moleh Lakar kaki kanan tu Contohnya keluar daripada rumah ke masjid Kenapa? Keluar daripada rumah ke masjid Masjid lebih banyak lagi Keluar kaki kanan Nak jemur ke kanan dulu Kanan tu tak boleh masjid Tak lepas lagi Sebab tu pergi masjid Tapi, al-ruf kita ke masjid Itulah Tempat yang paling baik Rumah banyak tak Masuk rumah kaki kanan Tapi, kalau kita keluar rumah Nak duduk lepak atau gerai je Kaki kiri je Nak, pas apa Nak keluar, nak tinggal rumah yang baik Gerai Moleh rumah ada gerai Bersama kita masuk masjid Kaki kanan Keluar kaki kiri Nak Masuk masjid Kaki kanan lah kau Siapa kat situ masjid Pitu surah Pitu balas kau Kanan dulu Sebab tu boleh ingat Dalamnya kita dah ingat lah Buruk, 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 buruk masuk Nak Siapa kat situ surah Pitu surah, pitu surah Ingat kaki kanan Lama-lama Tak payah ingat lah Dia jaging Nak Macam orang napas Macam orang sakit Napas, susok, napas Kalau tu saya tarik Buh Dan kita Ingat tak begitu Kalau tak Tak lah Takkan kita ingat Tarik Tak payah Tak payah Tak payah Dia warna jaging Nak Dia tu juga Dengan cara-cara syariah Bila kita lakin lah Dia jadi jaruh Tak payah ingat Bila masuk masjid Automatik kaki kanan Masuk dulu Sebab tu Nabi Ajar kita lah Kalau masuk masjid Keluar masjid lain Pasal apa Di luar masjid Kurang elok Dibandingkan masjid Walaupun di luar masjid Tempat nanti cari rezeki Tempat dapat rezeki yang halal Nak Dalam masjid Lebih lagi pula Tempat Tapi ada Bila kita melangkau Sakit kanan Masuk masjid Allah ma'ini Attau kami Rahmah Al-Qamah Kalau yang ada satu Aku minstok Denganmu Rahmah Aku nak Nampak Pasal rahmah Kasih sayang Manyuk Dalam masjid Yang Rasulullah Tidak Kiyah Sebab apa Dalam tandak Dikira tempat Yang tidak baik Kerana disana Syaitan suka duduk Kenapa Syaitan Suka duduk dalam tandak Kenapa Luar masjid Suka Bukan hijab Pakhli Jatuh Bukanlah Pakhli Tapi Tempat dia Tidur Dalam tandak Dalam tandak Sebab apa Sebab dalam tandak Dilarang Dibunyikan Zikir Dan Ayat Al-Quran Maka Seseorang itu Dia Tak akan Duduk Lama pada tempat Yang dia Mendengar perkara Yang dia Tak suka Syaitan Ini tak suka Dengar ayat Al-Quran Tak suka Dengar zikir Dengar selawat Maka Di mana Dalam masjid Tak ada selawat Tak ada zikir Tak ada baca Al-Quran Dalam tandak Dan Waktu hidup Situ Jadi Bila kita masuk Situ Kita Tak boleh Nak Masjid Takkan dalam hati Tak boleh Jadi Dia tak Dengar Ayat Al-Quran Dalam itu Maka Suka Situ Situ Macam Orang baik-baik Kalau benda-benda Yang tak baik Bunyi Situ Orang baik-baik Tak suka Nak masuk Dah Dah Saya Tangan Ulama Haji Masuk Di sku Kata Rakyat Joket Masuk Dia Riyak Tidak Nak cakap Sikit Tak Tak Maksud Pergi Faham 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 Saya suka Dengar Saya Saya suka Dengan Quran Maka Sepan Dia Tak bunyi Quran Dalam Tidak Situ Nah Kiah Dengan Sandah Ini Segala Tempat Tempat Lain Yang Biasanya Berlaku Perkala Perkala Yang Tidak Lain Maka Sunat Kita Masuk Kaki Kiri Nak Masuk Dalam Astaka Kaki Kiri Masuk Dalam Jaya My Kaki Kiri Ingat Nak Baca Baca Judud Cacaan Depan Hidu Majin Baca Pasal Pasal Jalan Itu Tempat Syaitan Syaitan Jatang Syaitan Syaitan Tidak Syaitan Jatang Jatang Jenis Cari Jawet Tak Beli Barang Tak Tak Naik 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 Tidak Tidak Jatang Tengok Punggu Pusat Jelek Tidak Macam Jatang Baca Bukan Jatang Masuk Pak Nak Baca Kuat Nak Biar Jaga Nanya Da'am Da'am Masuk Tepat J Senang Tulis Saya Masuk Penjabat Cuka Pak Jini Ambil Cuka Tau Isla Bukan Nabi Masuk Yang Ibu Maksud Cuka Zakat 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 Tanaman Zakat Bijiang Zakat Padi Zakat Harta Zakat 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 Banyak Zakat Cuka nah, jadi kalau ada lagi-laki tak baik kau kan, keluarga dan sunat masuk kaki kiri juga melakuk ke pejabat cukai nah, itu tak berada-ada dia dengar, itu juga banyak bukan kita magal, itu juga banyak masuk ke pejabat-pejabat orang orang lain pejabat pemerintah-pemerintah yang melakukan maksyat dan kezereman dan kata harang di harang di itu sahaja-sahaja nak baik nah nak duduk sahaja-sahaja, tak boleh dia kata boleh di dua orang, nak diambil wakisan, tak boleh pasal pasal dalam susul orang miskin, nah, orang fakir siapa kat jambat tu Allah makin ni lakuh kaki jim ni ni bukan kita kata ada lagi-laki tak kita nampak kalau menteri, kalau rajin, kalau pemerintah yang hadir lakuh kaki tanah sebab apa? sebab dia orang berkat dia jadi menteri besar, dia jadi esko, dia jadi pedangin menteri nak suruh tak? dah dia hadir kepada rakyat Nabi sebut dulu sekali dalam tujuh korongan yang dapat nak mengharas di hari kiamat dah sebut dia balai? Mujahidin tak sebut tak orang tak tahu tak sebut Ibn Nabi sebut Imamun Adilum nombor satu kan? maksud sunat kata imam Naurawi rahimah Allah sium tangan raja muteri yang hadir sinak sunat dan khalifah umur bin aduh adih ada maknanya orang sium tangan dia dan ulama tidak tak segar sama ni ulama adih tak jadi ulama tak segar Allah bin Abdul Aziz dah jadi bila ulama ulama diam tak salah dah kalau pemerintah yang zoling jangan cium tangan dia baik cium hai ayam faham tak boleh kan tak boleh kan bangun tak dia ciri-cirinya baca-cirinya orang zoling sapal kat sepak kita jauh bangun 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 orang melainkan kita takut kita bangun bangun itu maknanya hormat hormat pun man tawad ba'a di zolimin zahab sul sudi barang siapa yang merendahkan diri hormat eh man tawad ba'a di ba' di zol zahab sul sudi barang siapa yang rendah diri kepada orang besar yang baik kerana kayanya nah bukan kerana baik eh kita hormatkan lagi kaya maka agama kita hilang dua per tiga tanya imam mazalifah kaifah birani yang zalimi maka betapa lagi yang tinggal agama kita kalau kita merendahkan diri bagi orang kaya yang jihad lah lah dinalah siapa lagi tinggal agama bagi adam kalau tandas senang lah kita buka pintu tanam lah kau kasih diri kalau benda tepat tu kita memang tandat bukan tandat atau tempat yang disediakan untuk kecil lerok macam tengah pandang nah nak pergi koronokor sakit peluk siapa dia rata abang kat lok musim banyak banyak dia jalan pergi dulu jalan siapa kat tempat yang duduk situ buang air last kali lakoh tu lakoh kiri nak katakan sini kita nak relob sini nak tak sini kita lakoh kaki sini duduk sunak juga ambil kira waduh ambil kira kira atas tempat lapang dia tengok pandang ni pasal mana dia tangan hari ini berok pasal siapa kat tempat nak berok nak buang insya tu siapa akan cuba pandang kita dengan lakohan terakhir tu kaki kiri nak ini siapa ni sebut orang kita ni hayam nampak dia tak kata pasal dia kata tepat lapang dia ni tak ada berok pasal dia duduk bau tapi ada lagi spesies terakhir nampak padahal ambang ada jauh tak dah ukurnya kita tengok asal dia lelok lalu mengedahkan aurat maram tapi banyakkan gedah aurat dia bakal kain tutup pandu dia dia kain tutup bawah sebuka nampak open air bawah enam pelak nampak beriak nanak kalau putih pulang daripada letak keringkong nampak daripada jauh tak pun putih nampak dia suruh lelaki respong lelaki oh turtle nampak ini berimbing berat dia malu dia ambil gambar tunjuk nampak awak 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 dia jadi adat harian orang seringgan itu seperti patah berat nanak itu tak sekarang dua tiga orang tak jauh memang nak dalam dia dekat baru nampak dia bangun baru nampak muka nak kkk aduh 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 malu lama tak dengar dekat setengah tahun bangun nak tengok rindu yang kedua jangan berkata-kata semasa dalam tandas jadi kalau nak berok patah lagi haram buka aurat kena tutup aurat kemudian pulak kena gaji kena naji dia nampak boleh mengotorkan orang padahal laluan orang mereka sepat di laluan orang 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 laluan situ rimah tak laluan orang tidak boleh walaupun laluan itu jarang dilalui tapi laluan orang masuk dari watang lalu tidak boleh pas mak orang lalu kak lalu bagi jaman kawan itu adis lalu lim lalu sebab putih lepuk balik kuning hanya lidah ini dia kata 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 bang 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 jadi haram dia juga arab kemudian kena 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 kambus pasal nazis itu yang kedua jangan berkata semasa dalam tandas ini jelas ukurnya haram menurut pandangan jemhur ulama haram sahabat yang maksudnya Allah ta'ala murka ke atas dua orang laki-laki yang pergi buah air keduanya lalu berkati-kati maknanya bercakap sembah dia juga berkata dalam sembah mata dalam tandas ini dorit ini nak cakap nampak ada politi ayah tak ada politi politi yang belah-belah politi cakap sembah kege belah-belah dua orang tupit teriman terpindah boleh ada jawab begitu lagi melaikan darurat darurat jangan cakap patut orang tak beri salam orang tak beri salam tak tengah beri kini nak sebut nama Allah as-salam as-ma'illah daripada nama-nama Allah tak ada orang tak gira tanda apa nak beri salam tak ni mari surah beritahu Haji Mak Haji Mak dia lah nampak baik orang 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 hidup atas itu dah pindah 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 pojek kat gatung nampak dalam pindah 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 Haji Mak tak tak jangan sengang lah cakap ni tadi pindah 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 nak kalau kita dalam tandah tu berok pindah 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 kita tak boleh masuk berok pindah kita jauh dalam tandah tu kita jauh berok pindah baju kita mendah baju kat tanda kita ada baju kita ada hentek kita jauh buat apa ataupun kita masuk dalam jambang tu kita berok kita reki ada papa papa tabung kita duduk cukur duduk gaji tapi dalam jambang tu boleh cakap yang tak boleh ni sambil berok sambil kiting yang kedua memakai alas kaki tunak pakai sepatu beli lipah tetok kat tandas bayang nak macam kat tandas 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 masjid kan bu sifar tak tapi tak lama hilang hilang dia tak jaga rumah kita lagi mudah sebab apa lebih membawa kepada kebersihan betul dah kita boleh masuk raki tapi kalau pakai sifar lebih baik lebih baik nak pakai sifar cari sifar awak selesa nak dia tandas kita awak nak berita kereta siap di para hendak jauh dari orang lalu jangan kat orang lalu pasal apa pasal orang tengok nampak aurat dalam suara air jangan buang pada air tenang jangan buang air pada air tenang air tenang ni dua sahabat yang pertama bila air tenang barunya tasik segi kering situ maka air kering tu tak lari hidup situ hidup main atas tu air tak duk macam air dalam air air dalam tasik tenang bila orang air mari muka musim dah gung tasik dia pun jai bop ni orang masih air sini dan barik kita sahaja orang lah angkat ni atas orang turun mandi kat orang mandi tu tenang jadi cing aku haja orang pun berendam tu berendam tubuh tubuh tu yang pertama yang kedua sebab katanya sahabat yang salah jinn suka duduk ke air yang tidur mengali katakan air tu air macam air sungai su serik lepas tu ada kat dekondang tu kat dekondang sukit cilam tu tak geruk air nampak jangan kiri situ yang tak mesebab tadilah air kiri terdok lagi kiri nak duduk korang yang kedua jinn suka duduk situ kalau jinn islam jinn baik jinn warah tidak banyak tapi kita sama saudara nak keliam orang duduk duduk situ kalau jinn dihak dia balas tak balik kau pasti jadi susah pulak kita tak cuba bagi hak pergi kasih nak jangan buang air pada lubang tanah sebab apa sebab di lubang tanah itu tepat tinggal hayawan hayawan ini dia ada dua yang pertama hayawan muhtarong yang dihormati syarong contohnya kalung tak kalung hidup kalung datang baik tanah dia masuk cerita kecil kalung tak rasanya kata nak kata kita balik dekat kalung kita boleh pergi 20 kat kita dapat siap mana layan muka kita muka bom ini hidup boleh tak baik ini tak kata lelab tidak apa cek drop air air jang lari tak paka pake naj nah lelab lampah ada orang tanah 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 laga orang tinggal 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 tengok ada lubang ada lo Abang, ini tu pedo boleh masuk. Tak ada hujah je. Kalau kan tengok dulu nak pergi ajar. Kalau nak pergi tengok dulu kalau ada lubang tanah. Jangan boleh masuk dalam lubang tanah. Takut benda tak adalah binatang-binatang yang baik-baik. Jadi binatang-binatang ini dia hormati jauh. Benda yang tidak dihormat syarat. Benda yang sudah nak bunuh. Macam kala dikin. Macam peningat. Macam bulu. Lipang. Kalau jenis, seorang orang menyakit. Anjing ganah, anjing gila. Itu tidak muhtarang. Nabi nak tak, awak kira. Tak salah kata orang. Tak? Lohi sangat. Jadi orang mata dia alami. Nabi itu. Nak kasi sayang ni orang tak isteri yang alam. Nabi gila dikormat sebayang. Nabi ambil serbang. Loh serbayang. Kali serbang Nabi duduk atas-ratas masjid. Nabi nak angkat, tengok kucing tidur atas serbang. Nabi nak ambil serbang. Sebab kalau dia tarik serbang, kucing mesti jaga. Jaga dahulu dah cukup tidur. Semaknanya dia juga dah kucing. Haa tak. Katakan tak. Tak. Pada saat dia berani, angkat kucing. Tidur mula lah. Boleh tidur mula. Kat malamnya sebelum. Boleh? Tapi tak mugur. Nak? Tak mugur juga. Jadi tak kasi orang itu. Kali tarik belan tu, kucing takkan boleh tarik belan tu. Tak. Mesti gelok lho. Mesti jaga kucing. Tak. Jadi nak khabar orangnya. Semaknanya kepada binasa. Kepada masjid. Sampai tak akar sebab. Padahal sebab ni Nabi kasih nak. Tak. Haa. Kita kucing mari minta makanan. Tak apa. Sepak dulu ni kucing. Sepak. Satok dengan kayu. Pelakong lah. Bukan yang minta kaca kacil kucing. Minta nasi kemarin ni. Kali ni. Yau. Nasi kemarin apa dah. Tak. Haa. Jiri wari panglah. Orang sing. Orang sing tu. Nah. Haa. Burung ni tengok main kat udok. Dia beli lepas. Burung siok. Anak burung siok. Ni takat. Ni udok-udok. Tak. Mereka pegang aku pegang. Mereka pegang aku pegang. Tak ada sebab. Nabi beli. Nabi bayu. Nabi bayu. Suruh ke Nabi. Nabi pun lepas. Tak. Dia suka kubung. Sebab tu kalau nak beli burung. Jangan kubung sepak-sepak. Sarang ni biar dia boleh terbang. Nampak. Haa. Masa kita nak berlawan lagu. Nak berlawan lagu suara sedap. Dia tak berbual sepak-sepak. Sepak tak. Takkan nak nak naik gosok kan. Haa. Nabi bayu. Nabi bayu lagi. Tapi dia buat tu gos. Di pandu mah. Buat sepak-sepak. Dia lebih terbang. Nabi. Haa. Sebab. Kata ni Nabi ni dah. Burung ni nak dia terbang. Mupakak-pegang. Mupakak-pegang. Nabi beli ni nak. Burung tu. Udah-udak. Bila beli. Baru nyuri. Boleh bikin. Suruh burung Nabi. Nabi tu lepas. Maksudnya nak suruh terbang. Tuhan cita dia suruh terbang. Nah. Bukan suruh duduk belakang tu. Haa. Jadi kalau di dalam lubang tu binatang yang jahat. Binatang jahat. Ular. Ular tanah. Ular kapok. Ular apa. Tak. Haa. Kalau dia king. Kita king dalam tu. Dia tu big stick kita. Haa. Binatang jahat. Tak. Haa. Yang ketujuh. Jangan buang air. Di tempat awang. Tempat awang ni. Tempat orang duduk sembang. Contoh. Mumpamanya atas gerai. Jadi banggok. Borok gerai. Gerai tu. Duduk tak-tak. Dia nak. Mertanya garip. Dia nak sembang-sembang. Mumpamanya pagi-pagi. Duduk situ. Tunggu bat. Neh. Haa. Tunggu orang juaikan apa-apa apa-apa semua. Duduk sembang-sembang. Yang tak gulik. Ini berok situ. Musuh pohon. Bersiuk. Dan hukumnya haram. Bukan makerum. Haram. Neh. Haa. Melainkan tepatlah duduk tu. Tepat orang buat. Ada hakir pada Allah. Sunat berok. Haa. Neh. Kalau dia iptah. Kalau nak joget malam esok. Nak ada concert malam esok. Handuk. Kalau malu dia kumpul. Kalau ni yang ni. Wah harap. Haa. Kita pergi dialog situ. Tujuan supaya tak jadi that concert on esok. Boleh pahala. Nak. Haa. Memang dah jadi. Neh. Haa. Nak joget. Kita pergi seti-seti juga. Segi. 18 buah bar. Mana ni. Nah. Bawa air sebuah seorang orang. Baru ke situ. Dah. Esok. Memang keluar dalam reju. Dah. Persembahan concert malam ini. Di pantai batu buruk. Dibasalkan. Kerana ada kesilapan teknikal. Haa. 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 Apa orang belanja yang belanja sebuah. Belanja ikatilah. Taruh judi. Seri kecil. Melok saja. Dia asyik pun jadi busuk. Tak jadi. Tak berapa nak buat maksyiat. Haa. Budi. Pandu. Neh. Haa. Dulu dia beraduh. Neh. Haa. 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 Maikam kan maksyiat. Haa. 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 Lagor. Dia tak semua lagor tu maksyiat. Tak. Lagor, lagor. Dia ada lagor tu maksyiat. Lagor. Dah ingat tu semayang bah. Dah elektorong. Haa. Tu maksyiat. Lagor. Lapan hari rumah. Duk ngai. Haa. Lagor gitu. Tapi bukan maksyiat. Semayang. Semayang kat ngai ni tu. Paham? Haa. Lagor. Duk maizang. Tak. Haa. Pahamanya. Neh. Neh. Mana buah masa. Baik. Duk wirik. Duk dikit. Duk maizang. Bagi paku atas. Lohor. Wikmaya. Tau. Main-main. Bula. Lagor tu. Haa. Tapi lagor tu. Duk maizang. Faham tak? Haa. Tu gugur muru ahli pagi. Maruah jatuh. Nah. Haa. Neh. Maruah jatuh. Tapi. Duk masuk kala mungkar. Pak kata tadi. Benda mungkar. Dengan ijma. Pak kata. Kecil merok tadi. Boleh pahli. Mungkar. Dengan ijma. Kala mungkar tu. Tidak maizang. Harap tu. Tidak ijma. Tak boleh. Bagaimana. Pak ramai satu. Pak ni pagi-pagi. Tak ramai satu. Haa. Ramai satu. Silah ulama. Tidak ijma. Jumur ulama kata haram. Masak syafi'i kata makrohi. Bukan wajian. Maka tak ada kita kilai kot situ. Haram. Nampak. Maksudlah. Wa nahyu anil mungkar. Mana al-mungkaru di ijma'i. Indal ulama. Kata. Nahi mungkar ni. Benda mungkar. Yang benda tu. Memang mungkar. Dengan ijma ulamak. Haa. Maksudlah kita nak amal-mungkar. Kini ada ilmu kot. Faham? Haa. Nak ajak orang. Nak suruh orang buat. Kalau benda silah tu. Kita kata mana? Benda mungkar. Yang tidak ada ijma. Macam judi. Tak ada silah. Haram tak tu. Walau anil mungkar. Tak. Belaga ayam. Pak ramu huja nama ekor. Haa. Itu lain. Tak. Haa. Hendaklah membaca doa ayat 8. Doa masuk. Doa keluar tanda. Doa masuk. Ya Allah. Ma'ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'i. Ya Allah. Ya Tuhan kau. Kami tak minumkan berengkau. Daripada segala kotoran-kotoran. Dan. Yang kegi-kegi. Haa. Setelahnya ulamak. Tafsir dengan syaitan-syaitan. Yang jahat. Nah. Dua-dua tafsirah tu boleh pakai berlaku. Eh. Dan yang itu adalah. Tafsirah daripada ulamak-ulamak muktabah berlaku. Nah. Baca dulu orang anda. Jangan baca di dalam. Nah. Jangan baca di dalam. Melainkan bilik air. Bilik air. Boleh baca di dalam. Caranya bilik air tu bukan tepat kita kecil. Eh. Bilik air tu tepat kita basuh baju. Basuh baju. Rendah baju. Tepat baju. Kecil. Dalam sebelah. Jambang. Haa. Jambang tak boleh. Bila air tu boleh lagi. Kecil setengah ulamak. Nah. Tapi kalau jahat bilik air tu kita kesin juga. Atau bila air sekali ulamak. Di situ bila air tu boleh kita baca. Bila baca gitu. Barulah kita melangkau masuk. Bismillah. 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 Allah. Alhamdulillah. Dengan kaki kanan. Eh. Kerana rumah kita boleh baik daripada tanah. Kaki kanan. Sahabat di luar baru kata. Alhamdulillah. Bukhara naka. Eh. Alhamdulillah. Bukhara naka. Eh. Alhamdulillah. 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 Segera puji-puji yang itu milik Allah. Yang telah menghilangkan daripada aku sakit-sakit kotoran. Kumang-kumang dan selamanya. Nah. Itu kompleksnya. Sifatkan Allah Ta'ala. Tanduk-tandingan. Allah buah dalam peruk kita. Masuk air dia boleh jadi macam-macam. Air itu Tuhan pindah. Tuhan tukor. Tuhan proses. Ha. Dengan segala halak orang ada dalam peruk kita. Ada pankreas. Ada usul suara. Ada usul kecil. Ada peruk. Nah. Ada kimia-dukimia ni. Tinggap balang tu ni. Cuma Tuhan resul lagi. Bukan semacam-macam. Sambut. Nah. Ha. Daripada air putih. Jadi air kuning. Air kecil. Air air hitam ni. Hitam dulu semua air kopi. Ha. 5 rinu dah kopi. Kopi pun. Ha. Janganlah. Ini kopi lah. Ini kopi datang. Pasok bumi. Ke kopi tu buru. Ha. Ha. Hitam dulu semua air kopi. Kopi biasa. Yang hitam lah. Yang tubet air kecil putih. Ha. Ha. Dah siup kan. Dapatkan ada air hitam. Ha. Mana kesamu. Ha. Ha. Tak ramuk jawab. Ha. Ha. Apa-apa apa ni. Allah punya kuasa. Ha. Ha. Kita rebuk dengan segi nama-nama saya. Nama-nama siapa. Ha. Allah sanggap. Allah yang menciptakan kamu. Bukan. Secara maknanya. Zahir ni sahaja. Pak batin ni. Pak. Segara-segara maknanya ni. Adalah perut kita tu. Pak nafih. Minamang. Berjadi air kecil. Ada jadi senaga. Ada jadi darah. Tak. Ada jadi. Dia ambil gula. Maknanya ambil darah hajir. Maknanya ambil gula separuh. Buang balik gula. Macam-macam pasien jadi. Daripada air. Tak. Jadi air kecil. Tak. Ha. Ni jadi najis. Nah. Daripada makanan. Tapi pulak. Ha. Ni jadi taruh. Ni jadi susu. Ni jadi air mani. Ni jadi tenaga. Nah. Ha. 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 Ni jadi undir. Jadi tagi. Jadi najis. Ha. 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 Sama-sama kita kena macam Allah ni lah. Segara puji bagi Allah. Yang telah menghilangkan penyakit. Wa'afah ni. Dan yang telah mesehatkan aku. Ha. Fah mana afiat ni. Afiat-afiat tu. Semuk. Nah. Minyuk afiat. Minyuk sumuk. Minyuk molek. Ha. Minyuk sihat. Wa'afrah nakah. Wa'afrah nakah. Wa'afrah nakah. Alu wa'afrah nakah. Aku mohon ke ampunamu. Nabi suruh bata. Wa'afrah nakah. Seluruh pada tanah itu. Dah asyik. Dah asyik mana pun. Kebik wangzor itu. Lapan belakang. Lapan belakang. Tak. Wa'afrah nakah. Mana aku mohon ke ampunamu. Ke ampunamu. Wahai Allah. Seluruh minit aku duduk di tanah. Aku tak dapat menyebut namamu pada lidah tu. Dah. Ha. Nenek. Aku nisah apa. Kemudian. Berwuduk. Habis dah. Hadat-hadat buang air. Berwuduk pula. Wuduk menurut hukum. Maksudnya membersihkan anggota wuduk untuk menyilangkan hadar kecil. Dengan menggunakan air wuduk merupakan syarat sahir salat. Oleh sebab itu diharuskan wuduk dengan baik dan benar. Baik. Macam mana kalau buat wuduk? Baca dengan waw. Bari hadapan. Baca dengan dommah. Dah. Wuduk. Kalau waduk maknanya air. Dan awak ambil air sayang. Kita ambil air seperti ini. Kita timba. Pertama lah. Dan awak ambil wuduk. Air tu kita panggil waduk. Waduk tu ni. Eh. Bari datang wad. Perbuatan kita basuh muka basuh kaki tu panggil wuduk. Nampak? Nampak? Haa. Jadi membersihkan anggota wuduk untuk menghilangkan hadar kecil. Tapi tidak syarat. Dan tidak mesti. Tak mesti bila kita ambil wuduk nak hilangkan hadar. Ada kalanya kita ambil wuduk kita tak berhadar ke. Seperti kita semayang dalam maghrib tadi ada wuduk dan tak batal lagi. Jadi semayang hijau kita keluar. Lepas surat kita ambil wuduk pula. Ambil wuduk pula jadi tak batal lagi. Dia bukan nak menghilangkan hadar. Tak? Haa. Sunat. Iktibat usul lah. Mengikut sunat Nabi SAW. Al-wudu'u ala'l-wudu'i nurun. Dua kali wuduk tak batal lagi adalah syahir. Dengan syarat kita telah melakukan kurang-kurangnya satu kali semayang. Tak boleh kita wuduk-wuduk-wuduk tak semayang. Lagi wuduk saja. Pah wuduk-wuduk. Pah wuduk-wuduk. Pah wuduk-wuduk. Nak cari pahlawannya. Nabi SAW itu jadi bila? Rasulullah kata. Bila kita tak batal lagi semayang. Kita semayang dah. Maghrib. Nak semayang hijau. Ambil pula wuduk. Kita panggil wuduk. Dua kali. Tanpa batal. Itu yang suruh syarat. Bukan. Pah wuduk masuk. Pah wuduk masuk pula. Tak dah. Dah. Dah jadi. Dan menurut seri ulama' Wuduk orang yang Sememangnya tak boleh mengangkat hadah. Kerana dia masih lagi berhadah. Kerana menurut seri ulama' Orang yang junuk. Perempuan yang haid. Perempuan yang haid. Dia ambil wuduk. Tak boleh semayang. Tengah kata hadah. Tak kata lah dia haid. Tak suci lagi. Tapi dia ambil wuduk. Bukan nak kata hadah. Dia ambil wuduk. Kerana mengikut semua hal tidur. Menurut orang yang seri ulama' Tak boleh. Eh. Wuduk nak tidur. Kan sunat dia nak tidur ambil wuduk. Tak. Sunat ambil wuduk. Tak. Kita masuk kaki. Lagi pun. Sunat masuk kaki. Sunat Nabi. Sunat ambil wuduk. Lagi pun. Sunat masuk kaki. Tak. Muka korek. Tak masuk. Tak. Dalam yang silam. Muka masuk kaki dia. Muka, tangan, pala dan kaki. Dia panggil wuduk. Jadi kalau yang jini. Dapri lagi. Dalam baik. Dalam nipah. Dia akan ambil wuduk. Jangan niat. Angkat hadah. Niyat istimewa sahaja. Ambil wuduk ni yang niat ikut sunat. Iaitu nak tidur sahaja. Dan dia tak boleh buat apa-apa pun dengan wuduk dia. Nak semayam. Tak boleh. Kerana dia berhadap seolah lagi. Saya tak tunggu lagi. Nak pegang Quran. Nak berasal Quran. Nak duduk dalam jik. Tak boleh berasal. Dan tujuan apa? Ambil pada sunat wuduk. Ketika nak tidur. Menurut pandangan. Tentu ulama. Nah. Haji mak. Nak tidur ambil wuduk. Malah kita nak tidur sejuk. Ambil wuduk pula ada. Basah-basah jeruk itu. Jangan tidur. Lalu. Lepas ambil wuduk nak tidur tu. Dah basah-basah tu lagi. Miri terus tu. Ambil tasbih sayu pokam kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih kata. Tidur. Nah. Ha. Gitu. Dan wuduk ini tidak basah. Dan tetapi tidak boleh sembahyang. Ada juga wuduk tak basah tak boleh sembahyang. Gimana? Contoh. Wuduk tak basah. Eh wuduk. Wuduk tak basah tapi nak sembahyang tak boleh. Tak ni. Kita ambil wuduk. Tak patah nak sembahyang. Tak balik eh. Tak. Wuduk lah. Ni yang wuduk nak tidur ni. Wuduk kita nak tidur. Kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk boleh sembahyang. Boleh tak sembahyang. Dah kita lepas ambil wuduk. Bapak tak boleh. Belum ambil wuduk. Belum ambil wuduk. Kita dah. Tak kita pergi ambil wuduk nak tidur. Tak. Bila kita pergi ambil wuduk. Kita. Semayang boleh eh. Kalau kita nak sembahyang tak. Kita dah bersembahyang nak tidur. Bila kita nak tidur. Kita tengokkan sinteri. Wuduk tak ada wuduk. Nanti dulu. Bukan ada wuduk ni. Ada wuduk tak ada wuduk. Bukan apa-apa. Hari tadi. Ni kita ni. Ada wuduk. Dah. Jima. Dia buat Haji Mak. Haji Mak dah ada wuduk. Lagi. Dah kebap. Sekarang ada wuduk. Hah. Dia kata. Jolok dikit. Nak tawak tu je. Jadi hero ni. Kalau kita kata doh. Orang bangat. Ha. Saya dah kata. Nak tengok Haji Mak. Nak suruh ngaku gitu je. Nah. Ha. Tak. Orang tengok. Orang kata doh Haji Mak tau. Ha. Mana tahu tu. Ha. Dia kata gitu dah. Jangan tengok kulit. Ha. Don't let just the book by the power. Ha. Just buh kata. Suka tak ni. Suka tak. Ha. Suka tak. Mana tengok. Nak tengok. Jangan tengok kulit buku. Ha. Kulit yang mana. Jangan kata isi sedap. Tak. Ha. Gitu lah. Saya percaya je Mak. Ha. Baik. Kita bukan jahat-jahat sor. Saja-saja nak tidur. Dia ambil wuduk. Kita ambil wuduk. Kita pun naik atas kaki. Sertu-sertu. Yang sebenarnya. Tak patah. Wuduk nak suayang. Tak patah apa? Perbuatan kita ambil wuduk tu. Sampai ceroh. Kita dapat pahala ambil wuduk. Kita tidur. Ha. 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 Bukan kata tak patah tu. Tak patah wuduk. Boleh buat semayang. Batah lah. Ha. Pasal setuh. Tapi dikira tidak patah. Pasal apa? Nak kira pahala kita ikut senang tu. Kita wuduk. Tujuan nak tidur. Bila kita naik. Setuh meropang kita. Kulit. Tak. Tak patah. Ha. Melainkan. Sahaja. Sengaja. Ha. Ha. Kita ambil wuduk nak tidur. Tak patah dia. Pahala. Tak patah. Dia ambil wuduk nak tidur. Naik tangan tidur. Setuh pula. Perti. Hmm. Setuh pula. Tungur pula wuduk. Tak. Ha. Kita pergi ambil wuduk. Naik atas kaki nak tidur. Bimik kita. Setuh pula. Hmm. Ha. Abang kan buatlah kan. Kaki boleh nusyak. Ha. Tak percih. Ha. Abang ambil wuduk dah kaki tadi. Tak. Bimik kita tengah tidur. Oh. Bimik. Nah. Ha. Jadi rohok dah. Dia rohok dah. Dua kali turun kan ambil wuduk. Nah. Tak nak buat. Naik yang tiga. Setuh pula. Nah. Lalu begini. Kita nak tahu. Kita ada wuduk. Dia paling setuh. Dah kita buat. Duh. Tak patah dah. Sekali ambil wuduk dah. Tak patah dah. Setuh sisi. Tapi tak patah tu. Pahala wuduk. Siapa tersirau. Pak patah ni. Ha. Maknanya. Adas berlaku. Itu sahaja. Ha. Ini pahaman. Ha. Jadi sekali. Kita naik saka kaki. Tersentuh cerita. Tak payah turun ambil wuduk tau. Kita dapat ada pahala wuduk nak tidur. Sampai kisirau. Macam apa-apa hari. Bagi juga lagi dia ambil wuduk. Ya. Kepak. Setuh urok. Setang perai wuduk tu tengok. Tak patah takut. Setuh bini. Bini kejut dengan orang. Wah. Perai wuduk ni urok tengok ni. Nah. Ha. Macam-macam mana. Ha. 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 Baik. Ha. Menggunakan air wuduk. Ha. Gunakan air wuduk lah. Merupakan syarat sahaja falat. Tak ada wuduk tak apa. Walaupun kadang-kadang kita tak ada wuduk boleh pahala. Kerana kadang-kadang kita ada wuduk semuanya tak ada pahala. Orang ada wuduk. Comel. Dengan bakal jebah. Dengan sugebang. Dengan sugi. Dengan celok masa. Nah. Ha. Sembah yang bersih. Dengan tartik. Semni. Fatiha. Macam sudah. Baca. Baca 15 minit. Seljuk sejam setengah. Tak ada pahala. Apa-apa? Riak. Tak ada pahala. Tak. Ha. Kalau riak. Menunjuk-nunjuk. Hari pula dah ingat. Tak ingat semua. Dia ingat ke. Maknanya tadi garik tadi. Tak latar lagi. Tak. Padahal dia ketuk dah ni. Tapi dah ingat. Ketuk. Dia ni tak ingat. Ketuk dah ni. Beli dia. Paco. Latar-latar. Tahu. Dua api. Cabut wapang latar. Tapi dah ingat. Dia kita pergi. Ketuk semayang itu. Ada wudu tak? Tak ada wudu. Soh dah semayang? Soh. Da. Soh. Buat mana? Ha. Ha. Tu ketua murid tu. Pelajar tu baik tu. Orang lain. Orang lain. Soh. Tak kat soal. Nah. Dah asa. Dah pahala. Pahala boleh. Siapa kemati? Waduh semayang itu. Pasal dia memang ingat. Dia ada wudu. Pahala dia boleh. Ha. Tu. Jadi. Doktor sama dah. Banyak doktor dah. Jawapan. Ha. Orang kata dah. Dadilah jenuh. Ha. 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 Sebab itu. Diharuskan wudu dengan baik dan benar wudu mulik. Wudu tu biar jameh lah. Ha. Biar jameh. Wudu jameh ni je banyak sangat. Bagi tak kita dapat. Bukan kakak hadah saja. Pahala berdua empat ganda. Sebab tu banyak banget dalam hadji Nabi Pesan kita. Ha. 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 Siapa yang mengambil wudu. Wa'ah sana wudu'ahu. Dia mencamerkan wudu'nya. Padahal. Mantawa doa padahal. Siapa yang mengambil wudu'ah. Wudu'ah. Macam kita. Wa'ah sana wudu'ahu. Dia menindah. Mencamerkan. Ha. Ha. Menindahkan akan. Wudu'nya. Maksudnya. Buat boleh. Dengan baca doa'ah ni. Dengan tiga kalinya. Dengan rasanya. Dengan uruh muhajjalung ni. Cukup kak. Dengan doa'ah ni. Teranggil. Macam ni. Nah. Ha. Barulah dapat. Keribahan. Keribahan. Nah. Yang berlipat. Kali jandis. Nah. Biar jambis. Ha. Yang kedua. Pada wudu'ah. Enam perkara. Wallahu'ahu'ah. Kita ada dua-sing. Soalan. Mana lagi. Nah. Ha. 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 Soalan memilih jodoh. Islam menyarankan umatnya agar mencari yang beriman. Bagaimana pula ustaz. Jika kita memilih yang kurang beriman. Dengan niat kita untuk membimbingnya. Saya percaya calon tersebut mampu memenuhi ajaran. Menuruti ajaran agama. Yang akan saya berikan. Namun parent saya. Oh parent. Mujur tak passion. Saya tidak bersetuju dengan cadangan saya dengan rakan orang jauh dan kurang hidupkan agama baik. Dia ni nak cari segi. Tapi dia nak cari yang maknanya pilihan ni yang kurang beragama. Nah. Tapi keluarga dah setuju. Agama ni. Dia ambil asalnya. Hak Nabi kerencoh. Maksudnya carilah yang beragama. Itu hak asal. Nabi sebut dalam halih yang biasa sangat kita dengar lah. Tungkahul mar'atu diarmak. Ganti-ganti. Perempuan-perempuan wanita ni. Dikahwini. Dikahi dengan empat sebab. Oleh dah. Mungkin ada sebab-sebab yang lain. Yang pertama lihasa pihak. Yang kedua lijamali. Yang ketiga lima lihasa. Yang keempat di dini. Yang pertama kerana keturunan ni. Sebab tu Tawin pilih ni. Kerana dia keturunan. Dia keturunan bangsawan. Keturunan syaripot. Hal lain tak jadi bahan. Dia keturunan orang. Dia keturunan megak. Dia keturunan sku. Nampak? Yang kedua lijamali. Kerana jomel. Dia hati ujuh. Dia perangai ada walaik. Biar naik motor zika pun. Puri pun. Tapi camel. Dia kerja sebagai pelakon ramah. Perluk hati orang pun. Tapi dah camel. Ada juga orang pilih. Yang ketiga lima liha. Kerana ni harta ni. Nah. Dia dah camel pun. Tapi kaya. Yang keempat liji ni. Kerana agama. Biar istanggung. Tapi warang. Nampak? Nabi kata-kata. Hal izah di T. Liza di D. Pilih yang ampunya agama. Bukan wajib. Maksudnya pilih ni. Nabi juga pilih. Perintah sunat. Sunat kamu ambil yang beragamanya. Bukan wajib kata-kata. Nah. Kalau kata-kata wajib. Dosa orang ni kau. Yang perempuan-perempuan. Yang sosial apa semua. Dosa orang ni kau. Tidak. Sunat sahaja. Jadi kalau kita kahwin. Perempuan yang kurang beragama. Dengan tujuan belok nak didik dia. Ini adalah satu. Maksudnya jihad. Dalam Islam. Yang sangat dipuji oleh kamu. Tidak. Asalnya. Kalau khabisa. Dia lho khabisi. Wala khabisun. Dia lho khabisa. Perempuan yang pernah nak huduh. Jodohnya laki-laki tak pakai rawat. Laki-laki yang jen krim. Jodohnya perempuan yang jen. Dia sewo. Bagaimana? Tidak. Tapi waktu yang atas. Kita pilih juga. Kalau pakai luar ketat. Kalau punggung-punggung yang pusat jeleh. Rambut merah. Nak didik dia siang ke dia. Tidak. Maka hukurnya boleh pahlawan. Allah takkan kira-kira kan. Boleh pahlawan. Boleh pahlawan tu bila? Mula-mula kita berniat. Boleh pahlawan. Bila kita kahwin dia. Dapat pula pahlawan. Kemudian kita atuh dia pula. Ganda lagi pahlawan. Dan bila dia berjaya dah jadi perempuan solehan. Tak berhabisan pahlawan kita boleh. Satu yang terbaik. Keadaan sekarang perempuan yang solehan tak ramai. Zaman Nabi ada dua ratu ekor gagak. Yang hitam seikor gagak putih. Gagak putih tu perempuan solehan. Maknanya zaman Nabi dua ratu ekor. Dua ratu perempuan yang tak solehan. Sorang je solehan. Kalau sekarang ni dua ribu ada. Mungkin dua ribu orang. Alhamdulillah perempuan. Sorang je hak solehan. Nak. Ada zaman kita ni. Banyak orang tak soleh. Tak soleh. Jadi kalau nak cari orang solehan. Berapa orang. Siapung tu banyak ada seorang. Dia tak nikah orang lain. Nak. Haa. Ni begitu. Haji Mat. Nak. Mana dia best ni tu. Jadi kalau kita nak harga menang. Nak harga soleh. Tak yang terbaik lah. Kaya pula bangsa bang. Bayang nak ada. Nak. Dia panggil profek. Nak. Orang banyak ni samil. Tapi tak beragama. Nak. Naji yang tinggi. Nak ada masuk. Nak beragama. Tak sama yang pula. Nabi Gabbau sunat. Tak beragama. Kalau hitam nampak putih. Tunggu. Kalau beragama. Hitam nampak putih. Tak ada. Akhir-akhir kajabat beragama. Putih lepuh. Tumi'i. Macam dia caca. Faham. Haa. Rabu putih. Airuah jala. Nak. Siap dengan maknanya. Lesung pipik. Tolok tiga. Tolok lapan belah ni. Nak. Nak. Nak nak balik. Mulut hujok. Hati busuk. Nak. Perangai jehat. Duduk berdeki. Nak puas hati yang orang ngetuk. Lati beri. Nak. Haa. Tapi kalau hitam. Kita nampak putih lagi. Tak cerita kan. Dia perangai lagi. Nak. Bak hati dah tengok jambik. Muka putih. Nak. Hati dah tengok jambik. Muka putih. Pak tengok. Lati tengok. Penang. Dia tengok jambik. Ada apa itu. Orang kata. Wah. Nih. Hitam itu. Nenok kau. Kita kata. Dia nampak putih. Haa. Bukan mata hati. Bata kalau. Aku lakai. Nampak putih. Nak. Haa. Dia ni kau berapa. Hitam. Itu dia. Nak hitam. Hitam sikit pada ni. Faham tak. Tapi. Maksudnya pandan. Cakap kita balik tu. Assalamualaikum Abang. Biting tangan kita. Bubuh. Duduk. Benda. Silakan makan. Saya minta izin nak makan selama. Tak. Haa. Binyum tangan kita. Nak pergi siju. Binyum tangan. Tak. Haa. Tepat tidur. Bum boleh. Nak. Haa. Bagi kita masuk ke dalam. Seribu-seribu tanya. Penda lagi. Hau kurang. Bawa. Nak. Nekor tidur. Haa. Tak nak berapa baik. Haa. Dia rasa. Haa. Dubik tau. Haa. Dubik tau. Haa. Haa. Barang baik eh. Haa. 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 Jadi. Nampak kan ni. Nampak kan ni. Lama-lama jadi kenal. Tak. Jadi kenal. Haa. Saya nak akhih-akhih. Saya nak muka dia. Oh. Macam BMW ke. Haa. Tapi. Peluk dah. Macam serum. Haa. Haa. Nampak kan ni. Lelaki 60 ribu lah. 70 ribu boleh. Nampak kan. Tak. Balas ni ni. Pukan kata uduh-udhu. Tak. Lu tengok lelaki uduh. Mana dia kira. Nak. Bini duk nombornya pun. Tak. Tak. Tak kaki macam harki. Macam tak kok kaki harki pun tak tahu pun. Tak. Hmm. Mula-mula. Pandang lah ya. Nah. Bila pandang lah ya. Okey. Haa. Jadi. Perjuangan kita dapat pada. Kita boleh didik dia jadi baik. Tak. Haa. Daripada pakar suruh ketak jadi korang. Orang ni pakar dia. Pakar dia juga pun. Jadi pakar juru pun. Dia tak ada. Orang dah akan duduk. Pakar tu. Orang jadi judung kek. Jadi judung soh. Sama boleh pada. Nah. Bahkan itulah kita bersabar pula. Di atas kesusahan kita mendidik dia. Terlihat dia. Satu lagi mujahadah. Tuhan akan beri sahaja. Nah. Jangan nak pilih orang solehah saja. Nah. Akhirnya. Jadilah perempuan yang baki yang lain. Makin teruk. Makin teruk. Makin teruk. Nah. Jirang saya membuat sup. Sup ni lho ni. Eh. Meminta saya. Membuat sup lho. Jirang saya meminta saya. Berapa lho ni. Bersanya. Apa hukum mandi wajib? Bila sedang asyik mandi wajib. Tiba-tiba sisi-sisi air mani masih keluar lagi. Haa. Dia kata. Tengah mandi wajib. Keluar air mani. Wapuang ni. Dan di sini ni. Dia kata. Jirang dia suruh tanya. Kamu tanya. Haa. Apa. Jirang dia waduk. Eh. Ya. Nyamuh sama. Kalau kata saya yang tanya. Kata dia wajib. Bukan wajib. Nah. Haa. Kata jirang kita tanya. Sungguh kudai sulit ya. Jirang. Dah. Kata dia saya yang tanya. Nah. Wapu lah. Kata dia kata. Nah. Haa. Baik. Kata tengah mandi. Keluar air mani. Nah. Keluar mandi. Keluar air mani. Mandi ni tu mandi jurnuh. Mandi wajib. Baik. Biasanya ni gini. Bapuang lepas daripada jirang. Nah. Dia kalau pergi mandi segera. Nah. Cepat-cepat. Biasanya kaki dia ada bakti keluar air mani. Bukan air mani dia. Air mani suami dia. Haa. Ingat kemudian. Sebab tu lepas pada jirang. Bapuang duduk tinggung dulu. Nah. Dalam bilik air. Nak mandi lah. Katakan nak mandi. Duduk tinggung tu. Lepas tu tekan perut. Tekan perut bawah pada pusat ni. Jangan tekan perut di atas ni. Jadi tekan perut. Nah. Tolak dua tiga kali lepas ke bawah. Dia mandi suami dia mandi. Nah. Kalau lepas mandi dah keluar. Tak ada mandi semua dah. Batal duduk sahaja. Nah. Kana dia duduk di tempat batin. Keluar balik. Nah. Haa. Begitu. Nah. Kana dia keluar mandi. Yang kedua tengah mandi ni. Kerana syok. Kerana syahwat. Bukan mandi duit. Ngetuk lelaki dia. Tak. Haa. Kan tu nak mandi berduit. Tadi bang. Eh. Haa. Jadi bila mandi tadi. Di makdoh. Peratang ni. Terus mila mandi puluk. Bila mandi dia berduit. Mujilu aku. Mujilu. 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 Haa. Haa. Jadi kalau soslah dah mandi. Peruang mandi tu. Batal wuduk. Mandi tak payah ulang. Tak berlaku hadap saw. Berlaku hadapi saja. Ambil wuduk saja. Neh. Haa. Soalan seterusnya. Haa. Apa hukum mencukur janggut? Juhurulamak mengatakan haram. Neh. Kata ki. Kawan yang baik saja mengatakan makruh. Neh. Haa. Jadi kalau kita ni tidak dah terpasta. Maka hipah janggut. Terpasta ni mana yang hijit-hijit. Anggota keselamatan. Haa. Maka hipah janggut tau. Haa. Dia gitu. Boleh ke tak kita guna nombor maksi. Kalau tak lip apa? Haa. Jadi menurut apa-apa. Beberapa orang tertutup guru dia kata. Neh. Kali nombor maknanya ni azah. Maka yang dipunyai ni. Kebanyakan daripada persen ni. Oleh orang kapi. Sebaik dia boleh ni ambil. Dapat orang islam. Nampak? Haa. Haa. Kerana. Kalau kita mana ada pilihan seperti ni. Kita guna juga maknanya sistem. Maknanya kalau telekomunikasi. Oleh ni orang kapi ni. Tak sumar kan. Ni beri daripada berhala dan seumpama ni. Tak. Haa. Jadi bertukurlah kepada yang persen ni. Menikir oleh orang islam. Walaupun tak besar. Tapi banyak daripada tempat lain. Tak. Haa. Dia gitu. Soalan kita hukum cina buta. Cina buta dah. Apa-apa cina buta? Cina buta ni maknanya dikira tiga kali dah. Allah kata. Jika kamu telah cerai isteri kamu dulu dua kali. Sekarang kamu cerai pula. Maka tak ada lagi kamu kahwin isteri atau rajak isteri kamu ini. Menaikan isteri kamu ini kahwin dengan suami lain. Suami baru. Kahwin saja tak boleh. Kena. Jimok dengan suami baru. Lepas tu kira pula. Baru boleh. Nampak? Haa. Macam kisah Abdul Rahman pula. Haa. Haa. Soalan perempuan. Dia beradu pada Nabi. Dia kata suami aku. Aku cerai tiga dan nikah baru pula. Lepas tu cerai pula. Aku nak nikah dengan suami dulu. Bukan ni? Jadi kita tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal mukabal dah. Suamimu macam percik kain. Suami kedua tu dia nikah. Lepas dia tak tiga dia nikah. Suami kedua. Suami kedua ni. Dia percik kain. Haa. Takat lah tu. Haa. Haa. Dia nak kata-kata pucuk lah ni. Percik kain. Ni ujung kain. Ujung kain. Dia kat ujung kain. Macam tu lepak. Ini gitu tu. Understand? Apa tak? Tak apa. Botong benda oi. Tak apa tak apa ni. Jatuh gitu. Haa. Tak ni mak. Tak apa tu bingung gitu. Tak tak tak. Nambak. Tak faham. Tak faham. Tak faham tu. Tak faham. Nah. Haji tu suka. Jadi tak boleh. Sebab apa. Suami kedua ni. Tak boleh tak dapat kemampuan. Nak jimok tu. Mana suami kedua ni. Jalan kena jimok dulu. Nampak. Bila jimok cerah. Baru boleh lah nikah. Nekah dengan suami dulu. Tukar lepas habib Adam. Nikah saja tak boleh. Nampak. Tapi kalau paka. Kenalah nak. Kalau paka. Pakat balik. Mujikah dengan mimi aku. Mujerah pulak. Mujerah kali mujerah. Akhidmu lima ribu. Pak jimik. Sini buta. Nak. Ha. Setuju kan. Perbuatan tu. Kena nak nak. Sekarang Nabi sebut je lah. La'anallahu muhallila wa muhandala. Allah Ta'ala melakna. Sini buta. Yang tukang jadi puas hanggok. Ambil puas tu. Dan suami. Yang tukang suruh. Nampak. Kena nak nak. Cuma masalah suami kau. Jumhur ulama. Maliki hanapi han malin. Kata tak soh. Malik syafi'i yang satu kawal kata soh. Tapi perbuatan. Tidak mana. Syaratnya jangan ada dalam akhah. Perjanjian masyarakat. Tak. Habis cerita. Itu kini buta. Soalan kudusnya. Tak tahu. Ada hal. Soalan kudusnya. Soalan kudusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan kudusnya. Soalan kudusnya. Terima kasih.